Ya bertemu lagi bersama saya Hendar ya di channel saya Hendar Komik Ya ini tuh kita masuk ke bulan-bulan ya di bulan ini ya bulan Juni Ini kita tuh kayak dihadapkan pada sebuah pilihan kalian akan diberikan pilihan-pilihan handphone gaming yang terjangkau Handphone gaming ya pasti performanya kencang Nah kandidatnya ya di bulan ini tuh cukup menarik sih seru-seru Ada Realme GT Neo 3 Waktu kalian lihat di Instagramnya ya Realme Indonesia Kalian udah disuguhi berapa produk yang akan launching bulan ini di tanggal 7 nanti ya Jadi ini seru banget Ada Realme GT Neo 3 yang pake Dimensity 8100 Nah seharusnya juga di bulan ini juga ada jagoan dari Xiaomi Yaitu Poco seri Poco yaitu Poco F4 GT Nah cuma ketika saya lihat Instagramnya tuh masih adem-ayem sih gak ada tanda-tanda gitu padahal udah TKDN juga udah Terus di negara tetangga juga udah pada rilis Seharusnya kita udah bakal ke bagian Poco F4 GT sih dengan Snapdragon 8 Gen 1 Yang kali ini spesial karena bener-bener gaming edition Ada tombol trigger buttonnya di atas L1 L1 Terus juga ada action LED di bagian deket kamera Jadi pikiran kita tuh terbagi gitu kan Antara Dimensity 8100 yang ada di Realme GT Neo 3 Untuk gaming buat saya pribadi yaitu Snapdragon 870 Wow Snapdragon 870 kembali lagi Berarti udah gak kelangkaan chipset ya Itu chipset-chipset bagus-bagus loh Kalau saya dikasih pilihan nge-game Itu kan ada Snapdragon 888 8 Gen 1 Snapdragon 865 Saya bakal tetep ambilnya Snapdragon 870 Memang sih dia bukan chipset yang baru ya Dia malah terhitung chipset yang udah tahun lalu Itu keluar Tapi dia adalah hasil penyempurnaan dari chipset tahun sebelumnya lagi 865 Jadi udah 2 tahun Tapi saya tetep bilang sama temen-temen Jangan meremehkan chipset 870 ini ya Dia memang oke lah chipset yang lama Tapi performanya hingga sekarang tuh Buat saya pribadi gak ada yang ngalahin Masih yang terbaik untuk gaming ya Dan disini saya masih pake Poco F3 hingga sekarang Dan Poco F3 menjadi handphone terlama saya Setelah Mi 10T Pro yang saya pake Udah setahun Setahun lebih dikit ya Nah jadi ada 3 pilihan nih Snapdragon 870 di Realme GT Neo 3T Atau Dimensity 8100 yang baru Yang ada di Realme GT Neo 3 Atau Poco F4 GT dengan Snapdragon 8 Gen 1 Nah ini ada 3 pilihan Dan masing-masing itu punya Menurutku punya keunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri ya Kita ngomongin yang pertama dulu deh Dari Poco F4 GT Ya ini memang handphonenya belum keluar ya Di Indonesia ya Belum ada waro-waro juga dari pihak Poco Tapi saya beneran pingin merasakan sebuah handphone gaming Yang ada tombol L1, R1 nya gitu kan Asik gitu Apalagi kalo kita main emulator kayak misalkan PSP atau Super Nintendo Itu kayaknya asik banget gitu Buat saya yang suka game-game retro gitu kan Nah karena itu saya tuh beli ini ya Xiaomi 12 Pro ini untuk nyoba Performa Snapdragon 8 Gen 1 Di Xiaomi Jadi itu buat saya bayang-bayang nanti Ya kira-kira ada gambaran lah ya Performa yang ada di Poco F4 GT juga Dan buat kalian yang mau nonton reviewnya Juga udah tersebar banyak di internet Karena itu juga bukan handphone yang baru sebetulnya Cuma Indonesia aja yang selalu telat Nah ketika saya coba performa di Snapdragon 8 Gen 1 Pada settingan di Xiaomi ya Di Xiaomi 12 Pro ini Chipsetnya bisa dibilang Secara performa bagus Secara performa bagus Dia waktu nge-game gak separah Snapdragon 8 Gen 1 Panasnya masih bisa Bukan panas ya Lebih dibilang hangat daripada panas Kalo Snapdragon 8 itu panasnya minta ampun Udah deh Kalian lupakan beli info Dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 Mending beli Snapdragon 8 Gen 1 Karena itu kayak lebih bener gitu kan Emang secara handphone Ketika saya nyoba Bermain dengan Snapdragon 8 Gen 1 Di Xiaomi 12 Pro ini Dia rasanya Hangat Tapi secara performa Dia tuh Masih nge-gas gitu Gak keok kayak di Snapdragon 8 Terus settingan-settingan gamenya juga terbuka ya Namanya juga chipset flagship Jadi untuk Kalian yang ingin main nge-game ini Ini tenang aja Karena settingannya lancar semua Terus yang spesial Di Snapdragon 8 Gen 1 Di Xiaomi ini Yang saya rasa ya Di Xiaomi 12 Pro ini Walaupun memang dia Secara fps jumlahnya itu Emang kayak Mirip Atau di bawah Dari Snapdragon 870 Cuma saya bisa Merasakan Kalo Entah kenapa ya Gambarnya tuh bisa kayak Lebih bagus banget Nah tapi ini kan Mungkin karena handphonenya Ini kan Xiaomi 12 Pro ya Dengan layar LTPO Yang terbaik saat ini Mungkin Ada pengaruh disananya juga Tapi yang saya rasa Ya dia bisa Gambarnya bisa lebih Mulus gitu Apa karena performa GPU-nya Yang naik 30% Jika dibandingkan dengan chipset tahun lalu Uno ya Nah cuman Memang kalo Kita ngomongin Snapdragon 8 Gen 1 Itu memang bukan chipset yang adem sih Mungkin chipset yang Anget-anget aja ya Kalo kalian pake Kartu seluler Ketika nge-game Itu akan lebih terasa Panasnya Jadi lebih aman sih Pake wifi aja Jadi lebih dingin lah Dan performanya juga ada Asli Gak kaleng-kaleng Performanya ada Tenang aja Nah lalu Kalo kita ngomongin Dimensity 8100 Yang ada di Realme GT Neo 3 Ketika kalian juga bisa Liat reviewnya Juga udah banyak ya Secara performa Dia Push performanya Secara Antutu Dia mirip dengan Snapdragon 888 800 ribu ya Antutunya ya Tapi kan apalah Arti Antutu Kalo real performanya Gak nyampe segitu Kayak di Snapdragon 888 Yang ada di Xiaomi 11T Pro Nah tapi Di review-review Yang saya liat Dimensity 8100 Yang ada Di Realme GT Neo 3 Itu memberikan Performa yang baik Aku liat Reviewnya tuh Ada di Teh Tablet ya Itu dia Main Genshin Impact Di settingan Highest 60fps Dan dia Mengatakan Surprisingly Game nya berjalan Dengan baik Dan adem Dan tidak ada Panas yang berarti Wah itu Keren banget sih Jadi emang Chipset Dimensity 8100 Layak untuk Dinantikan Dan dicoba Dan di Explore Untuk bagi kalian Para gamer Cuma yang menjadi Masalah yang aku Liat ya Di review-review Saya belum beli Saya belum megang Cuma liat aja Di review Adalah settingannya Settingannya tuh Terlalu Terlalu kayak Apa ya Chipset Mid ke bawah Kayak PUBG aja Cuma Mentok di settingan High kan Yang bener aja Chipset sekenceng itu Masa PUBG Settingannya High gitu kan Terus juga Untuk di Mobile Legends Ultranya 120 fps Juga belum ada Padahal Cara chipset itu Mampu banget sih Pasti mampu banget Cuma disini ya Mungkin ada Perlu optimalisasi Chipset aja Karena ini tuh Masuk chipset baru Dan Ya emang Perlu waktu Untuk menyesuaikan ya Nah tapi Kalau kalian Pengen chipset Yang adem Performanya Ada Settingannya Terbuka Banyak Chipset Snapdragon 870 Ini akan Sangat Menarik Dan menyenangkan Buat saya pribadi Jadi Realme GT Neo 3 Pendatang yang Di akhir-akhir ini Malah menarik Perhatian saya Jadi di video kali ini Saya sih cuma Mencoba untuk Meng-compare-compare aja sih Sebelum kalian Ngeluarin duit Buat Meminang Salah satu Handphone gaming tersebut Nah untuk Di Realme GT Neo 3 Kalau kalian Pengen Berpetualang Dengan chipset yang baru Merasakan chipset Yang kenceng Tapi adem Ya mungkin Kalian bisa Masuk ke Realme GT Neo 3 Cuma tadi Kendalanya Kalau saya lihat Di review-review Settingan gamenya Belum terbuka Dengan baik Terus untuk Dari sisi kamera Beberapa review Saya melihat ya Di hasil kameranya Foto dan videonya Itu kayak Masih perlu Diperbaiki Menurut saya Seperti itu Nah kalau Kalau kalian Poco F4 GT Kalian bisa Dapat Tombol trigger Yang jarang Banget Brand-brand HP itu Bikin gitu ya Sudah gitu Ada lampu Juga di bagian Kameranya Yang bikin Tambah action Gamingnya Keren Terus juga Ada charger 120W Yang cukup Menarik Tapi di Realme GT Neo 3 Pakai 150W Juga loh Jadi ini Gak tau ya Bakal Kenceng Yang mana sih Nah kalau di Poco F4 GT Kalian dapat Tombol trigger Dan action gaming Yang bener-bener Kerasa banget lah Nah tapi Kalau kalian Memilih untuk Mengambil Yang Snapdragon 870 Di Realme GT Neo 3 Seharusnya ya Seharusnya nih Perkiraan saya Karena belum pegang Dan belum lihat juga Belum tau spek Yang jelasnya juga Tapi seharusnya Dengan chipset Snapdragon 870 Mungkin kalian Gak dapet Kamera yang Gimana-gimana Ada OIS nya Kalian mungkin Gak dapet Handphone yang ada Tombol trigger nya Tapi secara gaming Performan Snapdragon 870 Akan selalu Memberikan reputasi Yang baik Kalian buat nge-game Pasti adem Performanya juga ada Tahan lama Dan settingan-settingan Game nya Udah terbuka Karena ini termasuk Chipset yang lama Jadi untuk optimalisasinya Gak akan perlu waktu sih Seharusnya Snapdragon 870 Adalah chipset Yang paling matang Yang bisa kalian dapatkan Kalau kalian ingin Dapet sebuah pengalaman Game yang level up Karena memang Bener level up Karena hingga sekarang Saya tuh masih pakai Poco F3 Buat main Genshin Impact Dan saya rasa Itu adalah handphone Yang cukup baik Dan masih yang terbaik Pokoknya Everything yang Snapdragon 870 Saya gak Cuma memilih Poco Saya juga memilih Realme GT Neo 2 juga Pokoknya yang Snapdragon 870 Sikat aja Pasti kalian puas sih Jadi segitu aja Pembahasan tentang Tiga handphone ini Yang mungkin Membuat kalian galau Dan udah saya kasih Spoiler-spoiler Dan beberapa pertimbangan Dan semoga Video ini Membantu ya Buat kalian yang Ini ingin memilih Milih Handphone yang mana Untuk dijadikan Sebagai handphone gaming Di tahun ini Jadi segitu aja Videonya Terima kasih Buat yang udah nonton Dari awal sampai akhir Dan sampai bertemu Di video berikutnya Bye-bye Coba kalau Snapdragon 8Gen 1 Ini adem ya Kayak Snapdragon 870 Pasti saya langsung Pindah deh Snapdragon 8Gen 1